Intro Hai Sobat Mantus, balik lagi di channel Mantus bersama dengan Amel Hari ini aku mau review dan compare 2 headphone gaming Ada headphone gaming G800 dan XA-S900 Kedua ini sama-sama speknya itu untuk gaming Nah, paling penasaran gak gimana sih kualitas dari kedua headphone ini? Eh, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video mantul Oke, jadi ini ada headphone G800 dan XA-S900 Kalau dilihat dari tampilannya, dia packagingnya masih dari box, kertas ya XA-S900 ukurannya lebih kecil daripada Plexone G800 Tapi belum tentu nih ukuran dalamnya Nah, langsung aja kita mau unboxing Kita langsung aja unboxing produk pertama yaitu XA-S900 Warnanya ungu ya, lucu banget Wah, ternyata dia ada pouch-nya ya Ah, bukan pouch sih, kayak tempat tas bag-nya gitu Kita lihat dalamnya isinya apa Isinya ada satu buah earphone Dan kabel Kabelnya panjangnya kurang lebih 1,5 meter Ini jack ya Tipenya itu jack Jack 3,5 mm Dan udah ada pelindungnya juga Jadi kalau misalnya gak dipakai, bisa ditutupin lagi Biar gak kotor Untuk microphone-nya Oh, sebentar Di dalamnya masih ada satu lagi Ini berisi buku manual, kartu garansi, dan Ini Microphone Sama satu splitter ya Kalau misalnya kalian pake di komputer Ini bisa disambung ke splitter ini Ini microphone-nya udah dilengkapi dengan busa Kita coba pasang aja ya Tampilannya jadi seperti ini Ini microphone-nya bisa di-adjust Di-adjust Menyesuaikan dengan kebutuhan kalian Untuk bahannya Untuk bahannya ini dari titanium Warnanya merah Terkesan mewah dan elegan Di bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan busa Yang empuk banget ini Bikin kalian nyaman Earmouse-nya juga Gak terlalu besar Tapi juga gak terlalu kecil Dilengkapi dengan busa yang super empuk Bisa kalian adjust di sini Di samping kiri atau kanan Oke Untuk spesifikasinya Headphone XA-E900 ini Memiliki driver diameter 50mm Sensitivity-nya 118dB Impedance-nya 32 ohm Frekuensi range-nya 20 hingga 20.000 kHz Dan di microphone-nya ini Sudah support noise cancellation Jadi gak akan bocor suara di sekitar Oke gitu aja Kita lanjut ke unboxing Flaxton G800 Ini dia Flaxton G800 Langsung aja aku unboxing ya Kita buka Ternyata ada headphone Ini satu buah headphone Ada kabelnya Panjang kabelnya ini 1,2 meter Terus ada kabel tambahan Ini splitter-nya ya Kabel splitter-nya Ini tambahannya sekitar 90 cm Jadi total panjangnya bisa sampai 2 meter lebih Lalu ada buku manual book Dan kartu garansi Resmi dari Flaxton 1 tahun Untuk spesifikasi dari headphone ini Diameternya 50mm Impedance-nya 32 ohm Sensitivity-nya 101 decibel Frekuensi response-nya 20 Hz hingga 20 kHz Mic directivity-nya omnidirection Headset kabelnya 120 cm tadi ya Dan headset interface-nya 3,5 mm Ini ya kabel jack 3,5 mm Untuk microphone-nya Dia bukan yang detachable Jadi emang gak bisa dicabut pasang Tapi bisa kalian adjust Untuk body-nya dia dari plastik Tapi gak terlihat ringkih ya Bisa kalian sesuaikan juga Menyesuaikan panjang kepala kalian Ini di kiri atau di kanan Kayak gitu Untuk earmuff-nya juga dia empuk Dan di atasnya sini juga ada busanya Tapi gak setebal EXA S900 Body-nya lebih besar sedikit daripada EXA Tapi dia beratnya cuma 269 gram aja Yang artinya lebih ringan daripada EXA yang tadi Oke cukup segitu di unboxingnya Next kita akan review bagaimana kualitas kedua headphone ini Hai sobat pantul Ini suara amel Menggunakan microphone dari EXA S900 Gimana nih menurut kalian Bagus gak suaranya Gimana nih menurut kalian Halo sobat mantul Ini suara amel Menggunakan Blackstone G800 Gimana nih menurut kalian Jelas ya ya Oke jadi tadi kita udah cobain Untuk EXA S900 ini Kualitas suaranya menurut aku Bagus sih Jadi kalau untuk Ini headset game Headphone gaming dua-duanya Tapi ternyata dipake buat denger musik itu Gak yang terlalu aneh Malah terkesan bagus Untuk EXA S900 Aku suka Semuanya tuh hampir balance Vokalnya jelas Treblenya juga gak terlalu menusuk Dan yang pasti bassnya dia berasa Meskipun Bukan tipe bass yang bulat banget Kalau untuk G800 juga sama Tapi G800 ini lebih ke bassnya aja Bassnya dia tuh bener-bener menonjol banget Dan menurut aku tipe bass yang deep gitu ya Kalau untuk vocal dan treble cukup jelas Tapi kalau misalnya kalian set di high volume Menurut aku vocal sama treble di G800 bisa ketutup sama bassnya Jadi kalian tinggal pilih aja nih Lebih suka untuk genre musik yang bass Kalian bisa pake G800 Kalau untuk vocal, akustikan gitu ya Aku lebih suka pake EXA S900 Karena soundstagenya juga dia udah luas banget Kalau untuk dibuat main game Yang pasti kedua headphone ini emang headphone gaming ya Kualitasnya gak perlu diragukan lagi Dua-duanya ini tipikal yang wired Atau menggunakan kabel Tapi ini jadi kelebihannya Jadi kayak gak ada delay Atau ketelambatan penyampaian suara sama sekali Bener-bener footstep Terus kayak suara tembakannya Itu jelas dan pas banget Untuk surround soundnya Dua-duanya ini udah ada surround sound Jadi memungkinkan kita nih Kalau mau main game Suaranya tuh jadi lebih realistis gitu Ada efek-efek realistisnya Seolah-olah kita ada di dalam game itu Untuk dua-duanya cukup berasa Cuman kalau di EXA S900 ini Dia udah mendukung 7.1 virtual surround sound Jadi kalau kata aku Soundstagenya si EXA ini Lebih luas dibandingkan Plextone G800 Jadi kayak lebih real yang mana Dua-duanya real Tapi lebih real si EXA Karena soundstagenya juga lebih luas Kalau dari segi kenyamanan ya Untuk main game itu kan Kita biasanya butuh waktu yang lama Nah antara dua ini Meskipun si EXA lebih kecil Tapi aku lebih suka Plextone G800 Karena dia lebih ringan Dan earmuffnya tuh Nggak bikin sakit di kuping Kalau untuk jangka waktu yang lama Aku lebih pilih untuk G800 Menurut aku dia lebih ergonomis Tadi kita udah coba Rekam mikrofon dari Plextone G800 dan EXA S900 Menurut kalian kalau dari segi mikrofon Lebih bagus yang mana nih Kalau dari aku pribadi nih Untuk semuanya Aku lebih suka Plextone G800 Karena dia tuh lebih ringan Saat main game Aku lebih suka headphone Yang bikin aku nyaman Tapi kalau misalnya untuk Daily driver kalian Buat dengar musik sama main game Lebih bagus EXA S900 Karena dia untuk musiknya jelas Untuk main gamenya juga Jelas bagus Dan soundstagenya itu luas Nah tapi balik lagi ke selera kalian Masing-masing Kayaknya kali ini Review dan unboxing dari Mantul Cukup segini aja deh Jangan lupa buat like Subscribe Dan nyalain loncengnya ya Biar kalian udah ketinggalan Video-video kita yang berikutnya Bye-bye Sobat Mantul Jangan lupa buat like Just to say words left to me Jadi ini Kamera siap Baru Ini marah Baru gue benci Kamera siap 3, 2, 1 Action Jadi